Aku mencintai Ibu Lillahi Ta'ala, apa sih artinya itu? Ada, pernah dengar itu? Apa artinya Lillahi Ta'ala? Apa artinya Lillahi Ta'ala? Sekarang semua orang dikit-dikit takbir gitu nih. Allahu Akbar, itu bagaimana kita memaknainya? Dan apakah pas digunakan dalam berbagai kesempatan memang boleh-boleh saja? Senang sekali Syihab dan Syihab bisa kembali hadir. Kali ini kami di Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, di tengah-tengah keluarga besar pegawai Kementerian Keuangan. Saya dan Abi Quresh hari ini hadir dan kita akan membahas, Abi, buku Abi yang terbaru, yang segera terbit, yang judulnya Kosa Kata Keagamaan. Kenapa ini menurut Anda menarik untuk dibahas? Karena seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari, berbagai diksi kata masuk atau menyeruak dalam kalimat percakapan. Kosa kata-kosa kata yang apakah itu berbahasa Arab, atau kosa kata yang dianggap keagamaan istilahnya. Tapi kerap hari orang tidak sadar apakah ini tepat atau tidak penggunaannya. Kalau Abi sendiri ketika latar belakang menuliskan buku ini, apa Abi Quresh? Ya, jadi memang tidak sedikit kita menggunakan kata bukan pada tempatnya, atau kita mengucapkannya dengan pemahaman yang keliru. sehingga menjadikan kata itu tidak bermakna sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Saya mau beri beberapa contoh yang sangat populer. Kita bisa berkata mendirikan sholat. Al-Quran tidak berkata mendirikan sholat. Memang dikatakan akimu sholat, akimu itu salah satu maknanya adalah melaksanakan dengan sempurna. Sesuai syarat dan rukumnya. Karena itu banyak yang sholat, tapi tidak melakukan iqamu sholat. Kita baca, Kita hanya mengartikan menunaikan zakat. Padahal agama memerintahkan atu dalam arti. Antar. Itu ada pameran kemiskinan itu kalau bulan Ramadan. Antar itu zakat. Sempurnakan itu zakat. Kita biasa, ada yang pernah tanya, Atau ada yang biasa kita dengar, dapat jawab jabatan, terus berkata apa? Innalillahi wa innalillahi rojum. Innalillahi itu, tidak hanya diucapkan, kalau ada kematian, tetapi diucapkan ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Jabatan kok Anda terima lantas bilang innalillahi wa innalillahi rojum. Memangnya tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, kenapa Anda terima? Itu biasanya mau menunjukkan dia rendah hati menerima itu. Bukan di situ tempatnya rendah hati. Kalau mau rendah hati, berucap seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Hadamim fadli rabbi, dia bluani, ashkur an akfur, ini anugerah Allah. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau tidak. Ya kan itu? Fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah dalam bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Ada orang pernah bertanya kepada saya. Satu orang berkata pada saya, Aku mencintaimu lillahi ta'ala. Apa sih artinya itu? Ada? Pernah dengar itu? Apa artinya lillahi ta'ala? Apa artinya lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu artinya sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Allah. Aku mencintaimu sesuai dengan tuntunan dan ketentuan Allah. Bagaimana ketentuan Allah? Jangan berlebih dalam cinta dan jangan juga berkurang. Satu. Gunakan pada tempatnya. Jadi banyak kosa kata yang kita gunakan, kita tidak paham artinya. Kembali ke yang cinta lillahi ta'ala. Itu berarti pas kalau bilang begitu? Belum tentu. Belum tentu pas? Iya. Kalau dia cinta buta. Bucin? Budak cinta? Budak cinta apalagi? Enggak pas jadi kalau itu. Iya. Jadi banyak kosa kata yang kita tidak. Kalau gitu mari minimal belajar sedikit kosa kata-kosa kata itu. Kita mulai dari yang paling jelas. Allah. Makna Allah. Allah. Kita semua bilang Allah. Apa sih artinya Allah itu? Allah itu terambil dari kata ilah. Ilah itu terambil alihah. Alihah itu punya dua makna. Yang pertama menakjubkan. Yang kedua mengherankan. Kenapa dia yang maha kuasa itu dinamai ilah atau Allah. Karena kalau anda bahas tentang hakikat zatnya, membingungkan anda. Jadi jangan bahas hakikat zat Tuhan. Tidak bisa tergambar. Membingungkan anda. Yang kedua, kalau anda membahas tentang ciptaan-ciptaannya, maka akan mengagumkan Allah. Maka dia yang maha kuasa itu dinamai Allah. Allah terambil dari kata ilah. Ada penambahan al. Allah. Al itu menunjuk pada sesuatu yang pasti. Ilah itu Tuhan. Yang ditaati, yang disembah. Tetapi Allah itu adalah Tuhan yang ditaati dan disembah secara wajar dan wajib. Nafsu anda ilah. Karena anda taati dia. Dia menjadi Tuhan. Ide-ide buruk yang anda taati secara membabi buta itu ilaha menurut anda. Kita berkata, la ilaha illallah. Allah berfirman, kalau kita bicara Allah. Allah berfirman. Tahukah engkau ada sesuatu yang wajar dinamai Allah? Tidak ada. Bahkan, mari kita lihat. Allah ditulis alif lam, lam, ha. Ya kan? Kalau anda hapus satu hurufnya yang di depan. Bacaannya bagaimana? Lillah. Ya. Kepada Allah. Masih menunjuk dia. Anda hapus lagi lamnya. Bacaannya bagaimana? Lahu. Miliknya. Yang besar. Masih menunjuk dia. Anda hapus lagi lamnya. Dibaca hu. Hu. Dia. Kul hu. Allah. Dia itu. Anda hapus lagi. Apa yang diucapkan oleh manusia ketika mengeluh. Ah. Ah. Itu sebenarnya gambaran dari fitrah kita. Memanggil dia yang maha kuasa itu. Ah. Semua manusia begitu. Karena itu kesadaran tentang kehadiran Allah. Fitrah ada pada manusia. Agungkan dia. Itu arti Allah. Bahkan setiap hurufnya kalau dihapus pun masih mengacu kepadanya. Masih mengandung. Menakjubkan dan mengherankan. Abi. Kosa kata yang lain. Allahu Akbar. Itu kerap kali dipakai terkadang sekarang semua orang dikit-dikit takbir. Gitu. Di panggung politik pun kalau sedang berkampanye dikit-dikit takbir. Allahu Akbar. Itu bagaimana kita memaknainya. Dan apakah pas digunakan dalam berbagai kesempatan memang boleh-boleh saja. Sekarang begini. Mengucapkan sesuatu. Yang berkaitan dengan Allah. Harus disertai dengan ketulusan dan pengagungan. Kalau Anda ucapkan tidak tulus. Ada maksud-maksud buruk. Tidak benar. Bahkan walau Anda ucapkan dengan tulus dan benar. Tapi kalau bukan pada tempatnya terlarang. Di WC jangan sebut nama Allah. Tidak wajar. Allah kita ucapkan untuk menyadari kebesarannya. Itu kita tanamkan di dalam hati sambil memohon bantuannya. Karena itu Al-Quran melarang. Jangan sering-sering mengucapkan Allah. Kalau pengucapan itu mempunyai maksud-maksud yang tidak benar. Saya mau beri contoh. Menjual barang. Terus Anda berkata. Wallahi ini murah. Boleh enggak? Bukan pada tempatnya. Jangan kata Wallahi ini benar. Bersumpah. Sering bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Jangan sering bersumpah. Kenapa? Karena orang yang bersumpah itu bertujuan untuk meyakinkan lawan bicaranya bahwa ucapannya benar. Iya kan? Iya. Itu berarti sebenarnya dia tidak terpercaya. Sehingga dia harus bersumpah. Saya tidak perlu bersumpah. Saya sudah dipercaya. Jadi ada tempatnya ini pengagungan. Jadi kalau ada maksud-maksud yang apalagi kalau menimbulkan pelecehan. Saya sering berkata malam takbiran. Carilah waktunya yang tepat. Di masjid-masjid, malam lebaran, takbiran, anak-anak, sampai pagi. Iya ada ya. Tidak pada tempatnya itu. Allahu Akbar. Akbar. Bagus sekali kita lihat. Allah. Akbar itu superlatif. Mestinya secara kebahasaan kita berkata Allah yang paling besar. Tapi kita tidak jermahkan Allah yang paling besar. Karena paling membandingkan dua hal. Ini yang paling besar. Itu membandingkan dengan selainnya. Jangan bandingkan Allah dengan sesuatu. Maka kita tidak fahami. Allahu Akbar dalam arti Allah lebih besar. Tetapi Allah maha besar. Itu pengertian-pengertian yang mesti dihayati ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Saya kira itu salah satu yang. Oke Bi. Sebelum nalempar, yang sekarang juga banyak sering digunakan istilah hijrah. Dan kemudian konotasinya itu hijrah mengubah penampilan dan ya hanya sebatas itu terkadang. Apa sebetulnya makna hijrah itu Bi? Ada juga tambahan. Apa Bi? Menggunakan istilah-istilah bahasa keagamaan. Allah ibarik fiqh, akhi, uhti. Jadi kalau hijrah harus pakai bahasa-bahasa itu. Itu tidak harus. Mari kita lihat. Apa hakikat hijrah itu? Hijrah itu dalam bahasa berarti meninggalkan sesuatu karena menganggapnya buruk lalu menuju kepada yang baik. Itu hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena menganggap masyarakatnya tidak menyambut ajarannya beliau hijrah. Jadi hijrah adalah meninggalkan yang buruk. Menuju kepada yang baik. Ini prinsip. Meninggalkan yang buruk itu bisa bermacam-macam. Ada buruk sekali. Ada buruk, jadi bermacam-macam buruk. Agama berkata bahwa tinggalkanlah yang paling buruk terlebih dahulu baru yang buruk di bawahnya. Kalau memang tidak dapat digabung. Apa yang paling buruk? Mempersekutukan Allah. Jangan sampai Anda mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah ada dua macam. Ada mempersekutukannya dengan meyakini ada Tuhan bersama dia. Mempersekutukannya juga berarti melakukan kegiatan dengan pamrih riak. Tinggalkan itu terlebih dahulu. Hijrah meninggalkan sesuatu itu prinsipnya begini. Meninggalkan yang buruk lebih utama daripada membuat atau melakukan yang baik. Ada orang. Maaf-maaf. Pakaiannya bagus. Tertutup auratnya. Tapi dansa-dansi dengan yang bukan mahramnya. Bagus tidak itu? Mustinya tinggalkan dulu berzinahan, dansa-dansi. Baru pakai ini. Ya kan begitu? Jadi lihat apa. Ada rumus. Saya mau bertanya. Yang mana lebih bagus? Mandi tanpa farfum atau pakai farfum tanpa mandi? Mandi tanpa farfum. Artinya tinggalkan yang buruk. Walau tidak pakai farfum. Jangan pakai farfum tapi... Tidak mandi. Itu, itu, itu. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Terlidikilah pada diri Anda apa yang paling buruk. Sebelum menghiasi diri Anda dengan sesuatu yang baik. Apa yang paling buruk? Saya paling suka ngerumpi. Tinggalkan itu dulu. Jadi itu arti hijrah. Meninggalkan sesuatu. Yang buruk menuju kepada yang baik. Oke. Teman-teman saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya tentang kosa kata atau yang lainnya. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi. Aku Nadia. Kembali lagi ke kosa kata dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita... Kebetulan kan aku mondok pusantren kan. Cukup tahu istilah-istilah yang Abi banyak keluar kan. Ahi, ukti, kemudian deza, powak, musik, bagaimana macem. Yang saat ini tuh nge-hits banget keluar. Dan sering banget di grup-grup keluarga, grup apapun tuh banget dikeluarin. Sebenarnya, yang bagaimana untuk orang kita yang udah tahu itu artinya tuh ini loh. Gimana sih cara kita ngasih tahu ke mereka. Ya sesuai pada tempatnya tadi yang Abi bilang itu tadi. Terutama soal hijrah tadi itu. Percakapan yang kerap kali sekarang diisi dengan istilah-istilah berbahasa Arab itu, Bi. Buat orang yang tahu itu terkadang kalau mau menyampaikan itu salah loh penggunaannya. Karena kan kerap kali sekarang main dipakai dan sekarang tidak tepat. Mbak ini dari pesantren dan tahu arti-artinya. Bagaimana cara menegur dalam tanda kutip atau memberitahu bahwa itu sebetulnya maknanya bukan seperti itu. Ya lihat situasi lah. Jangan depan umum. Jafri aja sis, jafri. Jangan di grup WA-nya. Saya mau beri contoh. Terkadang orang dapat sesuatu yang mengembirakan terus dia berkata Allah yubarik fik. Itu salah. Yubarik itu artinya duduknya unta. Menindih. Mudah-mudahan engkau tertindih. Salah. Mestinya mubarak. Jadi kalau ada yang bilang begitu, ya mubarak ya. Atau kalau mau dalam bahasa Indonesia juga bisa. Selamat ya. Jadi bahasa itu digunakan untuk memberi pengertian. Bukan untuk dipamerkan. Ya kan? Ada orang bicara bahasa Inggris, bahasa Perancis, tidak ada yang ngerti. Bukan itu bahasa. Bahasa digunakan, kita mengerti artinya. Baru kita sampaikan pada orang secara mudah dan gampang diterima. Jadi bukan berarti pakai bahasa Arab dapat pahalanya lebih banyak ya, Bi? Tidak. Mungkin maksudnya ada yang seperti itu pakai bahasa Arab supaya nambah pahala. Atau supaya terlihat memahami agama. Islam itu tidak identik dengan Arab. Tidak identik dengan Arab. Banyak lagu-lagu Arab yang nyeleweng. Ya kan? Tidak sedikit juga orang Arab yang nyeleweng. Setiap bangsa ada yang baik, ada yang buruk. Allah mengerti. Anda berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh jadi orang berdoa dengan bahasa Indonesia lebih mantap daripada berdoa dengan bahasa Arab. Ya kan? Silahkan. Apakah di dalam Al-Quran itu ada non-bahasa Arab gitu? Itu aja yang saya jawab. Di Al-Quran adakah istilah-istilah yang tidak menggunakan bahasa Arab? Bagus. Ada bahasa selain kosa kata Arab dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang ulama-ulama berikan atau sementara ulama berikan ada dalam bahasa Indonesia. Kafur. Kafur barus. Itu ada dalam Al-Quran. Kafur. Artinya apa? Ya itu kafur barus itu. Artinya memang kafur? Sesuatu yang wangi yang terbuat dari, itu artinya. Dari bahasa Persia ada, dari bahasa, bermacam-macam bahasa tetapi sudah masuk ke dalam bahasa Arab. Sehingga digunakan. Itu akulturasi budaya itu begitu. Ada kata-kata yang ini. Zamharir. Itu bukan bahasa Arab. Zarabi. Zarabi. Itu dari kata Azerbaijan. Sesuatu permadani dari Azerbaijan itu bagus-bagus. Maka Al-Quran mengatakan permadani zarabiyu yang dari, jadi ada dalam bahasa lain. Saya kira itu ya. Oke. Silahkan. Bagaimana apabila seseorang dalam melaksanakan ibadahnya itu selalu mendahulukan istilahnya itu rasa takut, khawatir apabila tidak diterima. Sebagai contoh, seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya sholat itu bisa dilambatkan. Namun dalam bayangan saya, ketika kita bekerja, ada panggilan azan, kalau kita tidak segera sholat, karena ini adalah perintah Tuhan, maka khawatirnya pekerjaan kita itu tidak benar. Dan meleset. Lebih baik kita tunda dulu, kita sholat, dan kita lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu diridui oleh Allah. Nah ini bagaimana pandangan Ustadz dengan sikap yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Selama pekerjaan Anda itu juga ibadah. Tidak harus langsung. Masih diizinkan. Tapi Tuhan ambil nyawa. Tidak wajib. Jadi bandingkanlah antara dua hal. Itu yang saya katakan tadi. Ada-ada bulwak. Lihat yang mana yang lebih penting. Yang mana yang lebih ini. Ada orang yang mau segera, waduh takut ketiduran tidak ini. Yaudah sholat aja dulu kalau takut ketiduran. Tapi kan kita berbicara dalam konteks kerja. Bisa jadi pekerjaan. Satu contoh lagi. Mengoperasi orang. Tidak boleh waktu sholat. Atau harus sholat dulu barunya. Kalau dia gawat bagaimana? Jadi lihat tempatnya bagus kalau menyegerakan sholat. Tetapi jangan mencomohkan atau mengecam orang yang berkata. Saya kerja dulu. Saya makan dulu. Biar lebih khusyuk. Ya kan itu yang kita mahu. Sebagian orang itu tidak mau begitu. Udah tinggalkan. Bagi sholat. Lihat situasinya. Saya pernah diperlakukan seperti itu. Saya lagi ceramah di satu daerah. Saya mau pulang pesawat jam 2. Azan. Terus saya bilang. Saya sudah akan berangkat. Saya selesaikan dulu ceramah saya. Tidak boleh. Ayo kita mau. Apa ini juga. Ibadah. Ini juga ini. Itu yang saya maksud. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Ya kan? Silahkan ya. Di kalangan kita banyak yang salah menggunakan arti-arti dalam bahasa Arab. Saya ambil contoh adalah penggunaan istilah haji. Selama ini di Indonesia sangat familiar bahwa orang yang telah haji kita panggil dengan sebutan Pak Haji. Dan itu pun sebenarnya adalah bahasa Arab. Mohon penjelasan dari Abi Kora Isyap penggunaan kata-kata tersebut. Makasih. Tentang gelar haji. Tidak ada halangan menggunakan. Itu sebenarnya budaya. Budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Itu tidak terlarang. Budaya kita menggunakan kata haji. Di Timur Tengah tidak menggunakan kata haji yang melengket. Dia digunakan untuk memanggil. Karena tidak tahu namanya. Itu ya haji. Kita gunakan budaya kita menganggap bahwa orang yang sudah haji itu keberagamaannya lebih baik daripada yang belum haji. Sehingga penyebutan nama haji itu bisa menjadi perisai dari kemungkaran. Oh dia itu kalau Anda berkata oh dia itu korupsi. Jelek. Haji dia korupsi lagi. Lebih jelek ya. Jadi tidak ada masalah. Ya kan? Karena berkaitan dengan budaya. Oke. Silahkan. Apa tanda orang perkasa? Kepada lawan saling mengasihi. Sambutlah salam pembuka kata. Mudah-mudahan kita dirahmati. Assalamualaikum Mbak Nana. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Pantun Bi. Abi dikasih pantun. Saya tidak dengar pantunnya. Harus diulang adek. Diulang dong yang kencang. Siap-siap. Apa tanda orang perkasa? Kepada lawan saling mengasihi. Sambutlah salam pembuka kata. Mudah-mudahan kita dirahmati. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Salah satu pilar dari lima nilai Kementerian Keuangan adalah integritas. Kemudian bagaimana Al-Quran memandang mana integritas itu? Demikian Abi. Terima kasih. Makna integritas. Makna integritas. Itu salah satu pilar dari Kementerian Keuangan. Integritas. Integritas itu saya tidak gini. Artinya menyatunya semua komponen pada sesuatu. Integritas bangsa. Integritas pribadi. Manusia terdiri dari rohani dan jasmani. Ada fisik. Ada fikir. Ada jiwa. Ada semangat. Itu manusia. Ada IQ. Ada IQ dan sebagainya. Itu menyatu. Anda harus pintar. Tetapi tidak cukup pintar. Harus menggunakan ilmu dan fikiran Anda itu sesuai dengan tuntunan rohani Anda. Rohani, ilmu perlu menyatu. Tapi masih ada lagi. Semangat. Ada orang pandai. Apa namanya. Beragama baik. Tapi melempum. Dia tidak berintegritas. Itu saya kira secara singkat. Arti integritas. Menyatu. Menjadi manusia seutuhnya. Semangat kita perlukan. Karena itu kita gunakan untuk menghadapi tantangan. Ilmu, fikir kita butuhkan. Tapi itu kita gunakan untuk mencari solusi. Dan memberikan yang terbaik. Fisik kita perlukan. Supaya kita tidak loyo dalam melaksanakan. Itu integritas pribadi. Saya kira itu. Oke, baik. Silahkan yang di belakang. Saya ingin bertanya. Mengenai fenomena saat ini. Sering banget kita menggunakan bahasa Arab. Tapi dicampur ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Contoh seperti, Alhamdulillah banget ya. Apakah itu menghilangkan makna? Atau bagaimana hukumnya? Terima kasih. Kalau mencampurkan istilah atau zikir dengan bahasa yang lain begitu. Alhamdulillah banget ya gitu misalnya. Buat saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anda berkata misalnya zikir katakanlah ya mujib. Ya kan? Itu salah satu nama Tuhan. Mujib. Baru Anda tambahkan. Kebulkanlah permohonan saya. Mencampurkan itu dengan itu. Bisa saja. Ya karim. Anukrahilah saya ini. Ya karim. Engkau maha pemberi. Itu mencampurkan bahasa. Bahasa Al-Quran atau bahasa Arab dengan yang lain. Bahasa Inggris juga bisa. Bahasa Perancis juga bisa. Saya kira itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Subhanallah dan Masya Allah. Pembedanya apakah bisa dibedakan ketika kita mengucapkan. Kalimat-kalimat itu? Ya. Subhanallah itu digunakan. Diucapkan dalam dua. Dua situasi. Sesuatu yang sangat mengagumkan Anda. Subhanallah. Cantiknya. Bukan Masya Allah itu kalau misalnya. Nanti kita terangkan Masya Allah. Tapi itu. Subhanallah. Yang mengherankan Anda. Boleh jadi mengherankan karena indahnya. Boleh jadi mengherankan karena tidak tepat. Nabi Isa ditanya. Apakah engkau yang berkata pada manusia. Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan. Nabi Isa menjawab apa? Subhanaka. Maha suci engkau. Ini tidak masuk di akal. Saya ucapkan. Jadi subhanah sesuatu yang mengagumkan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah asra biabdihi. Maha suci Allah. Maha mengagumkan. Maha menakjubkan. Allah yang mengisratkan hambanya. Tapi kalau Masya Allah itu pada dasarnya. Kalau ucapan spontan ini. Pada dasarnya sesuatu yang sangat indah. Masya Allah. Anak itu pandainya menulis. Masya Allah. Apa lagi? Bajunya bagusnya Masya Allah. Bolehkah itu? Bajunya bagusnya. Ya kan? Masya Allah cantiknya itu. Itu beda Masya Allah dengan Subhanallah. Oke. Oke. Apa yang satu kosa kata yang menurut Abi paling sering disalahpahami? Sebagai penutup untuk merangkum? Insya Allah. Insya Allah. Itu yang paling sering disalahpahami. Ya kan? Orang menganggap bahwa insya Allah itu sebenarnya tidak pasti ini. Bisa bohong ini. Ya enggak begitu. Ya kan? Iya. Datang enggak? Insya Allah. Padahal lihatnya enggak datang. Tapi nyalain Allah ya Bi? Itu bukan itu. Insya Allah maksudnya. Insya Allah itu. Anda sudah bertekad untuk datang. Tetapi masih menggantungkan pada Allah. Karena tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi Anda mau. Ini sudah tidak mau datang. Insya Allah lah. Itu yang paling sering saya kira ya. Jadi insya Allah itu terucapkan disitu untuk memohon bantuan Allah. Supaya apa yang Anda tekadkan itu terjadi. Sehingga kalau tidak terjadi maka itu di luar kemampuan saya. Tapi itu adalah kehendak Allah. Itu artinya insya Allah. Mungkin itu yang paling sering disalahpahami ya. Soalnya sekarang ini kalau bilang insya Allah. Ya kok insya Allah sih gitu kan? Sudah tidak usah bilang insya Allah. Pastikan saja. Insya Allah. Insya Allah. Jadi seharusnya tekad kita memang sudah mau datang. Dan kita kalau di luar kemampuan kita itu karena kehendak Allah. Insya Allah. Oke. Kalau begitu Nana akan bilang insya Allah kita bertemu lagi. Di lain kesempatan di Syihab dan Syihab. Terima kasih banyak teman-teman di Kementerian Keuangan. Sekali lagi sudah membuka hati dan meringankan langkah. Meluangkan waktu untuk kita bersilaturrahmi pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Syihab dan Syihab. Insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.